Saudara terkait dengan penyelidikan dugaan ketidakwajaran harta kekayaan mantan pejabat Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo dan istrinya kemarin akhirnya diperiksa oleh KPK. Rafael Aluntri Sambodo bersama sang istri keluar dari ruang pemeriksaan KPK Jumat malam 24 Maret 2023. Rafael memilih bungkam saat dicecar awak media terkait pemeriksaan yang dijalani selama 12 jam, termasuk soal deposit box 37 miliar rupiah yang disimpan di sebuah bank. Sementara anak perempuan Rafael Angelina selesai diperiksa KPK lebih cepat, yakni Jumat siang. Kegiatan penyelidikan yang sedang kami lakukan tentu tidak bisa kami sampaikan ya. Terutama terkait dengan materinya, tetapi yang pasti bahwa kami komitmen untuk terus tuntaskan proses penyelidikan yang sedang kami lakukan ini. Harapannya ke depan tentu kami dapat menemukan peristiwa pidana dan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Rafael alun menjadi sorotan setelah putranya Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka pengadiayaan David Ozora. Harta Rafael senilai 56 miliar rupiah kemudian disorot karena dinilai tak sesuai dengan profesinya selaku aparatur sipil negara. Rafael telah dipecat dari Kementerian Keuangan. PPATK juga menemukan transaksi mencurigakan dan telah memblokir rekening terkait Rafael.